selamat menikmati yang memotong bukan di tempatnya kendaraan yang berjalan pelan-pelan di jalan yang kosong atau motor yang beriringan sambil ngobrol di jalan yang lebar atau sekarang yang sempat ramai tentu mungkin pengendara sepeda dan sebagainya tapi satu yang paling menyebalkan itu adalah kalau kita sedang mengemudi tiba-tiba ada suara wing-wing sirino lalu kita lihat di kaca spion ada kendaraan menggunakan lampu rotator yang biru itu dan minta jalan dan setelah kita minggir dipikir saya pikir semula saya kira itu mungkin mambulat sekaligus jenazah atau kendaraan darurat lain ternyata bukan bahkan bukan pula misalnya rombongan resmi kenegaraan atau pejabat tapi hanya orang biasa mobil biasa mobil besar-besar mobil warna hitam dengan memberi lampu minta jalan itu menyebalkan sebetulnya ya terlepas lah mau ada aturannya atau tidak dan katanya tidak sebetulnya tidak boleh mobil sipil menggunakan lampu itu dan dikawal buat saya itu adalah salah satu bentuk sifat manusia yang paling menyebalkan dalam bahasa inggris itu disebut dengan istilah entitlement jadi orang merasa punya hak istimewa punya kelebihan dibanding orang lain dan dia menuntut supaya diberi hak atau diberi keistimewaan dibanding yang lainnya tadi ya dengan karena bisa pasang lampu ya berasa mungkin dia punya jabatan posisi lalu minta diberi jalan padahal tidak ada ke apa namanya ya tidak ada urgensinya tidak ada kepentingannya untuk mendidahului apakah sebelumnya saya mobil pejabat yang dikawal pun kadang-kadang saya suka berpikir nakal apakah memang itu benar ya pejabat negara yang sedang dalam perjalanan penting jangan-jangan mungkin cuman ya mohon maaf ya istrinya yang mau pergi berbelanja ya atau dia buru-buru karena kesalahannya sendiri misalnya ya karena telah bangun lalu dikawal supaya nyampe rapat sampai rapat tidak terlambat dan ditegur oleh atlasannya itu kan kesalahan dan kebodohannya sendiri sebetulnya tidak perlu ya dan menurut saya entertainment ini sesuatu yang menyebalkan kenapa? karena pertama menurut saya secara manusiawi harusnya kita menghargai seseorang, menghormati seseorang bukan karena posisinya, pangkatnya, kekayaannya, jabatannya tapi karena dia adalah sesama manusia jadi tidak ada orang yang berhak sebetulnya merasa diri lebih dari yang lain kecuali tadi dia punya kepentingan yang mendesak mobil jenazah, mobil ambulans terutama kebakaran atau memang rombongan tamu negara yang harus dikawal tapi telepas dari itu menurut saya tidak usah lah ya tidak perlu kita memberi jalan pada mobil yang muing-muing minta dibukakan jalan tidak penting-penting banget nah yang kedua secara teologis karena sebagai orang percaya kita sudah diberi teladan oleh Tuhan Yesus sendiri yang justru tidak menganggap status istimewanya itu sebagai sesuatu yang perlu diistimewakan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam sebuah, suka disebut sebagai sebuah litani yang begitu indah dari Filipi II seperti ini Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia nah Tuhan Yesus saja sudah ya dia yang dalam rupa Allah yang dia punya segala keistimewaan dia rela mengosongkan itu semua ya dia mengosongkan diri dia mengambil rupa seorang manusia menjadi manusia maka dikatakan dia mengambil posisi yang paling rendah hamba dalam teks aslinya digunakan kata dulos mudak bahkan supaya ia bisa melayani kita semua manusia dengan anugerah keselamatan nah kalau Tuhan Yesus saja begitu masa kita justru menuntut diistimewakan dan sayangnya sayangnya dalam kehidupan sebagai orang Kristen ini juga terjadi termasuk di gereja saya bersyukur bahwa saya ada dalam lingkungan gereja yang tidak punya budaya ini saya baru sekatakan saya cukup yakin bahwa dalam gereja kita tidak ada budaya entertlement orang diperlakukan istimewa hebat diberi keistimewaan di apa namanya ya di spesialkan karena posisinya karena dia orang kaya karena dia banyak memperi persembahan dan sebagainya karena dia hamba Tuhan dia pendeta enggak ya bahkan dalam saya ingat dalam sebuah seminar yang diikuti para pendeta ketika bahan seminar itu dibagikan saya kaget karena yang membagikan itu justru adalah rekan pendeta senior yang pada waktu itu menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Sineri Wilayah Ketua Sinode GKI Sineri Wilayah Jawa Barat sebutlah begitu tapi dia dan Pak sungkan tanpa merasa canggung dia membagi-bagikan malah kita yang muda-muda bilang Pak sini saya bantu di bawah kamu duduk aja saya yang bagi lalu kita malah bercandang meledeknya meledek yaudah lebih-berin aja lah Bapak aja yang bagi untuk dengan tetap rasa hormat jadi memang bukan nilai kita untuk mengistimewakan orang hanya karena jabatan dudukkan kekayaan bangkat dan lain-lain saya bersyukur bahwa dalam kehidupan sebagai gereja kita tidak punya tempat istimewa ya kalau di pertemuan Kristen lain ya di sekolah Kristen bahkan saya lihat pengurus pengurus pendeta itu suka diberi tempat istimewa di depan dan saya sing aja menghindari tempat itu biasanya saya duduk di belakang bersama para murid atau guru dan saya bersyukur di gereja kita tidak ada ya yang ada memang tempat-tempat di depan itu karena yang duduk di situ punya tugas untuk melayani sehingga mereka lebih mudah lebih praktis bisa duduk bahkan dalam kehidupan kita bergerja ya kalau orang semua menganggap tempat di depan itu tempat terhormat kalau kita sukanya menghindari ya tempat di depan kita suka di belakang kenapa? karena ada ayat yang mengatakan yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu maksudnya kalau duduk di belakang terpulangnya duluan semoga bukan mungkin tetapi yang saya mau katakan mari kita mengikuti teladan Yesus Kristus teladan yang rela merendahkan diri mengosongkan diri kenosis untuk bisa melayani sesama yang tidak meminta dirinya diistimewakan yang mau menjadi pelayan bagi sesamanya maka marilah itu juga yang kita lakukan dalam hidup kita bergerja berkeluarga bahkan juga bermasyarakat mari nilai-nilai itu yang kita terus populerkan kita wujudkan agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama mari kita berdoa ya Tuhan kami bersyukur bahwa dalam Yesus Kristus kau telah memberikan teladan bagaimana kau sendiri tidak menganggap keagungan kemegahan sorgawi sebagai sesuatu yang harus dipertahankan tetapi justru dalam Yesus Kristus ia telah mengosongkan diri menendahkan diri untuk melayankan keselamatan bagi kami semua karena itu biarlah kami selalu meneladani Yesus Kristus untuk selalu berendah menendahkan diri dan hati kami untuk bisa melayani sesama untuk selalu memperlakukan setiap orang yang ada di sekitar kami sebagai pribadi-pribadi yang setara yang sama berharga dan mulianya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia acara kami untuk tidak mengejar kebanggaan sendiri kesombongan ataupun keagungan diri kami sendiri sehingga kami mengorbankan apa yang baik untuk kehidupan bersama kami mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan pendegara kami di tengah pandemi di tengah segala situasi yang ada berikan hikmat kepada para memimpin kami untuk boleh melayani dengan sungguh benar dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kehidupan bersama kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di berbagai tempat di berbagai bidang termasuk juga mereka yang melayani dalam kehidupan rohani di rumah-rumah ibadah di gereja agar mereka juga senantiasa meneladani Yesus Kristus yang mau merendahkan diri dan hatinya yang tidak mencari keagungan diri sendiri tetapi justru mau menjadi pelayan bagi sesama kami mau berdoa untuk setiap kami dalam pergumpulan kehidupan kami kami yang bekerja kami yang memiliki usaha di tengah situasi yang tidak mudah kami percaya Tuhan akan terus berikan kekuatan berikan hikmat berikan tenaga untuk berusaha lebih lagi sehingga kami boleh bekerja sebaik-baiknya tetapi juga terus ingatkan kami bahwa apapun yang boleh kami terima semuanya adalah berkat Tuhan kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami yang telah mengakhiri atau akan mengakhiri masa belajar mereka di tahun ajaran ini berikan hikmat berikan sukacita tapi juga persiapkan mereka untuk menyambut tantangan-tantangan yang baru di tahun ajaran yang akan datang berdoa untuk mereka-mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik harus dirawat di rumah di rumah sakit khususnya mereka yang harus dirawat baik di rumah sakit maupun yang harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19 berikan pemulihan kekuatan dari Tuhan serta juga setiap keluarga yang mendampingi mereka dan kami juga mau berdoa untuk korelasi diantara anggota keluarga ya mungkin karena beban pandemi ini menjadi terganggu menjadi mengalami berbagai tantangan berikan kesabaran berikan ketekunan berikan kerendahan hati dan diri agar setiap orang mau mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama mau saling merendahkan diri dan hati mau saling melayani satu sama lain inilah doa kami kami serahkan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup amin demikianlah selamat malam kita pada malam hari ini mari kita menjalani hidup kita dengan meladini Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri tidak menganggap statusnya sebagai sesuatu yang harus diistimewakan tetapi justru ia rela merendahkan diri dan hatinya menjadi berkat buat dunia ini selamat malam Tuhan memberkati selalu selamat menikmati